Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus dimanapun kita berada saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan sejahtera saya berdoa dimanapun kita berada sekalipun kita tidak dalam satu ruangan kita berjauhan tetapi saya yakin roh kudus akan bekerja luar biasa akan menguatkan kita, meneguhkan kita sehingga apa yang akan kita pelajari firman Tuhan yang akan kita dengar pasti memberkati kita semua dan terlebih daripada itu Tuhan Yesus pasti dipermuliakan dalam kehidupan kita sekali lagi shalom semuanya selalu kita berbicara pasti Tuhan adalah kemenanganku apalagi kalau lawannya itu tidak seiman wah lebih mantep lagi kita ngomongnya Tuhan adalah kemenanganku Allah akan menginjak-injak musuh kita jika Allah di pihak kita siapakah lawan kita begitu juga ketika kita ada persaingan bisnis di kantor, di perusahaan tidak sedikit pula kita berkata dalam diri kita Tuhan kemenanganku pasti dia akan membela kita apalagi kalau kita berantem dengan pasangan kita, suami, istri kita kalau kita merasa benar pasti kita juga ngomong Tuhan adalah kemenanganku dia membela kita apalagi di rumah kalau ada tetangga yang usil, cerewet ada rekan kantor yang suka ngerecokin kita kita juga akan bilang dalam diri kita Tuhan kemenanganku apalagi kalau sebagai anak muda gitu kan rebutan mengejar dambaan yang dikasihinya wah dengan kekuatan penuh malahan Tuhan kemenanganku dia akan menyingkirkan semua lawanku ketika kita menghadapi mertua yang cerewet mantu yang judes dan kita merasa benar tidak sedikit juga kita mengatakan Tuhan adalah kemenanganku kalau kita dalam posisi orang yang teraniaya lantas dengan mudah juga kita berkata Tuhan adalah kemenanganku tunggu saja saatnya pasti dia akan menyerahkan musuhnya gitu apakah Allah sedang memperkenalkan dirinya seperti itu ketika kita membaca Tuhan adalah kemenanganku oleh sebab itu kita akan membaca di dalam pasal keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 16 kita akan membaca di dalam keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama bapak ibu di rumah saya mulai ayat 1 bapak ibu yang ayat berikutnya tetapi kita diem-dieman saja karena kita tidak saling mendengar saya akan membaca seterusnya bapak ibu baca yang ayat berikutnya keluaran 17 ayat 8 sampai dengan yang ke-16 demikianlah firman Tuhan judul perikubnya kemenangan orang Israel melawan orang Amalek lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim Musa berkata kepada Yosua pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya seorang di sisi yang satu seorang di sisi yang lain sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang kemudian perfirmanlah Tuhan kepada Musa tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda beringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku ia berkata tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun demikianlah afirman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dari pembacaan alkitab tersebut kita dapat belajar bagaimana supaya kita dapat mengalami kemenangan yang sejati yang daripada Tuhan tentunya yang pertama adalah ketika kita ingin perang ingin mendapatkan kemenangan ya jelas kita harus tahu dulu siapa musuhnya jadi harus mengetahui musuh yang sebenarnya dalam keluaran 17 tadi kita akan membaca disitu akan diperkenalkan musuh yang sesungguhnya kita akan melihat di keluaran 17 ayat yang ke-8 lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Ravidim saya sering nonton film-film perang kadang-kadang dalam situasi tertentu sulit kita membedakan musuh yang sebenarnya sama yang tidak makanya kita tidak jarang mendengar kata-kata slogan lawan atau kawan film perang dunia kedua kalau kesek-kesek peles musuhnya harus nyauh tander oh berarti teman begitu juga kita di rumah ada grobyak-grobyak di belakang langsung kita ngomong anjing apa kucing kucing oh bukan padahal itu musuh yang sesungguhnya maling lagi di obrak-obrak kadang-kadang dalam pertempuran kita ngomong menang menang sama siapa lawannya siapa jadi musuhnya harus tahu dulu oleh sebab itu dalam konteks ini kita harus tahu sebenarnya Amalek perhatikan kalimat Amalek hari ini dalam konteks kehidupan kita kita harus tanyakan siapa itu Amalek dalam kehidupan kita yang sekarang ini siapa Amalek Amalek bagi kita ini penting sekali ada anak muda datang ke saya setelah saya sharing perikop ini Kak Winardi saya tahu Amalek siapa itu si Mawar loh kenapa dia sama Alek dia sama Alek ngerebut Alek sama saya itu bukan Amalek itu Amalek itu itu bukan Amalek artinya kita harus tahu Amalek Amalek yang sesungguhnya ini seperti apa dalam kehidupan kita kalau kita membaca perjanjian lama khususnya kalau kita baca di perikop ini sampai ayat yang ke-14 itu kita akan menemukan di 14B mengatakan bahwa Allah akan menghapuskan Amalek kelihatannya sangat kejam sekali sadis garang dan murka sekali kok bisa ya Allah seperti itu makanya gak jarang kita ketika membedakan Allah perjanjian lama itu seolah-olah garak-galang berbeda dengan Allah perjanjian baru kok kelihatannya beda lemah-lembut kalau ditampar pipi kananmu berikanlah pipi-kirimu mengampuni mengasih beda sekali tapi kenapa Allah seperti itu garang dan galak sama Alek sama Alek maksudnya bukan sama Alek sama Amalek jadi kita harus tahu siapa sesungguhnya Amalek ini ternyata Amalek ini adalah bangsa yang galak suka merampok kejam dan brutal kita akan lihat sekejam dan sebrutal apa sih Amalek ini seperti apa orang Amalek yang pertama ada penafsiran yang mengatakan bahwa di perikub sebelumnya ketika Israel kekurangan air sampai Allah itu membuat mujizat batu terpecah ternyata sebelumnya Amalek ini yang menutup-nutup mata air di situ supaya apa supaya bangsa Israel itu lelah letih, lesu, loyulung, lai semuanya gitu apalagi ternyata Amalek ini tanpa alasan dan gara-gara yang jelas menyerang Israel dari belakang jadi kalau rombongan pada waktu itu kan berduyun-duyun di belakang itu apa pasti orang yang lemah ibu-ibu orang yang sudah sepuh sudah tua anak-anak itu dihantam dari belakang sama orang Amalek ini jadi bukan hanya brutal kejam dan ngawur bukan hanya apa namanya melanggar kode etik peperangan apalagi orang Amalek ini menyerang orang Israel ketika mereka letih dan lesuk loyo, loyulung, lemes dan sebagainya dan selanjutnya mereka dikatakan tidak takut akan Allah kenapa? kalau kita telusuri di dalam kejadian 36 May 12 ternyata Amalek ini adalah keturunannya Esau jadi kemungkinan dia tahu perjanjian Allah sama Israel itu tahu bahwa suatu saat Israel akan menduduki kanaan kalau dia tahu perjanjian itu artinya Allah sedang membawa Israel untuk mendapatkan janji Allah dan akhirnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa termasuk buat orang Amalek ini jadi kalau dia tahu itu harusnya dia silahkan suatu saat dia akan jadi berkat buat saya ternyata enggak dihajar juga sama orang Amalek ini Amalek ini terus apa lagi keadaan umat Israel waktu diserang itu letih lesu sangat tidak siap dengan peperangan ini sangat tidak siap jangan lupa ini adalah pertempuran dan peperangan pertama orang Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir jadi background mereka ini budak waktu itu tidak pernah dibekali ilmu silat mungkin waktu Yosua ini mungkin ini enggak ada di Alkitab ini mungkin Yosua pilih perang ambil pedang serang kamu kok gitu karena kebiasaan goreng kamu kok gitu kebiasaan nyangkul karena enggak ada ilmu perang enggak pernah dilatih enggak pernah ketemu Wong Fehung kalau kita nonton Ip Men justru dia pakai kursi pakai meja pakai apa canggih tapi ini enggak pernah enggak pernah ketemu Wong Fehung justru orang Israel ini Wong Kampung benar-benar enggak ketemu enggak ada jadi benar-benar kondisinya tidak siap dari mana kita tahu narasi-narasi yang saya sampaikan tadi kalau ini harus di ngawur Pak Pendeta oh enggak ada ayatnya perhatikan ayat ini di ulangan 25 ayat 17 ayat 18 ingatlah apa yang dilakukan orang amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka sedang engkau lelah dan lesu mereka tidak takut akan Allah kalau kita membaca ini seolah-olah peperangannya ini berakhir di sini aku akan menghapus Kak ternyata biangkerok amalek ini enggak berakhir sampai di sini masih ada perjalanan berikutnya yang kronologinya amalek ini terus ngerecokin orang Israel dimana Pak Pendeta ini saya tunjukkan lagi buktinya bahwa kekejaman dan kebrutalan mereka itu enggak sampai di sini yang pertama dalam bilangan 13-14 itu menunjukkan bahwa kehadiran amalek ini membuat bangsa Israel ragu akan janji Allah ingat peristiwanya Yosua dan 12 pengintai ketika dia masuk tanah-kanaan salah satu bangsa yang menghadang itu ternyata ada amalek di sana harusnya kalau orang Israel tahu janji Allah hajar lagi tapi mereka ragu akhirnya gara-gara itu juga mereka harus muter-muter 40 tahun di padang gurun apalagi orang amalek juga merupakan ancaman berulang-ulang bagi orang Israel ternyata dalam bilangan 13-14-43 apalagi amalek secara aktif menghadang bangsa Israel di hakim-hakim 3, 6, 7, dan 10 apalagi yang terakhir kita melihat di dalam kitab Esther Haman orang agak yang ternyata mempunyai rencana untuk memusnahkan orang Yahudi ditelusuri ternyata keturunannya orang amalek jadi dari seluruh rangkaian tindakan orang amalek yang brutal ini dan terus-menerus tindakan memerangi orang Israel bukan hanya mereka sedang melawan orang Israel tetapi mereka sedang menghalangi rencana dan karya penebusan Allah melalui Israel untuk seluruh umat manusia tidak heran kalau Allah itu begitu menyamuk garang dan menghajar mereka habis-habisan mengapa jangan lupa Israel yang baru lahir yang sedang kecil dan lemah ini adalah kendaraan yang dipilih Allah untuk menuntaskan rencana karya penebusannya bagi umat manusia jadi Allah itu nyamuknya itu seperti itu demi karya penebusannya dan ujungnya adalah demi kita pernah Bapak Ibu saudara sekalian nepok nyamuk pernah ya pernah gak menyesal nepok nyamuk enggak kan tapi suatu saat saya di rumah masih-masih di Malang itu saya lagi mau ke dapur tiba-tiba ada ular weling hitam putih-hitam putih itu lagi di bawah meja mau menggigit adik saya lagi nyapu saya langsung diam diam di tempat saya langsung naik meja saya mengambil balok karena ularnya kecil tapi itu biasanya mematikan menurut yang saya baca itu lebih dari ganas ular kobra saya mengambil balok segini gedenya saya incer dari atas saya pasin kepalanya saya lepaskan penyet setelah penyet saya potong-potong saya kulitin saya hancurin saya buakar terus adik saya Mas Winardi tidak berperi kebinatangan tidak bukan karena saya gemas sama ularnya tapi karena berbahayanya ular itu begitu saya hantam dan hancur bukan karena perasaan membunuhnya tapi karena berbahayanya si ular ini begitu juga dengan Amalek jadi kisah ini menunjukkan bahwa pertempuran Israel melawan Amalek merupakan bagian gambaran yang lebih besar lagi ke ujungnya apa itu peperangan Israel melawan Amalek justru mengungkapkan identitas sebenarnya dari musuh-musuh Allah yang sesungguhnya jadi pertempuran ini sebenarnya Allah sedang menyingkapkan kedok dibalik orang Amalek ini menyerang perjalanan umat Israel tanpa ampun licik selalu mencari kesempatan terus menghalangi jelas itu bukanlah suku jelas itu bukanlah bangsa jelas itu bukanlah kerajaan namun itu adalah entitas spiritual kuasa kegelapan setan dan roh jahat bukankah karakter-karakter seperti itu kita bisa temui dengan karakternya iblis yang sama persis mari kita perhatikan disitu apa Lukas 4 A13 iblis mundur menunggu waktu yang baik selalu cari kesempatan apalagi satu Petrus ia berjalan berkeliling seperti singa mengau-ngau mencari orang dapat ditelannya apalagi Efesus bertak melawan tipu muslihat iblis Yohana 10 ia datang untuk mencuri membunuh dan membinasakan perangan Israel dengan Amalek sejatinya adalah perangan Allah melawan kuasa kegelapan roh jahat iblis dan setan lebih lanjut juga ditegukan tentang musuh asli peperangan ini yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 12 berkata karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah pemerintah melawan penguasa penguasa melawan penghulu penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara bapak ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus hari ini kita mengerti sekarang musuh kita yang sesungguhnya jadi musuh kita bukanlah bos yang galak di kantor bukanlah suami yang suka marah-marah dan ngomel bukanlah istri yang cerewet dan bawel bukanlah tetangga yang suka usil ngerecokin kita bukan lagi orang yang mendenggi kita atau memusuhi kita setiap hari tetapi musuh kita adalah kekuatan spiritual yang tidak kasat mata roh jahat setan dan iblis apa pendeta relevansinya dengan keadaan sekarang ini iya hari ini kita menemui suatu bahaya yang baru virus corona yang tidak kelihatan kecil tetapi bahayanya luar biasa ternyata artinya apa ada entitas juga yang sama tidak kelihatan juga tidak terdeteksi kegerakannya namun lebih berbahaya dan lebih ampuh daya hancurnya dengan menggunakan tipu musrihat yaitu kuasa setan roh jahat dan iblis Martin Luther berkata seperti ini kalau kamu tidak tahu betapa kuatnya setan kamu tidak tahu apa itu percaya kepada kristus kalau kamu tidak tahu apa yang dia bisa lakukan kamu juga yang sedang dihadapi oleh umat israel waktu itu padang gurun sin bisa berbicara mewakili kondisi ekonomi yang susah masa depan yang tidak jelas beratnya beban hidup kita ketakutan kita kondisi pekerjaan dan usaha yang kacau sakit penyakit yang sedang merajarela relasi yang rusak antar pasangan saudara sahabat cekcok dan keributan semuanya itu menguras energi kita tapi jangan lupa kalau entitas yang menguasai Amalek tadi adalah roh jahat yang tidak berbelas kasihan artinya justru dalam situasi seperti ini iblis tidak akan wih kasihan orang kristen lagi berduga kita gencatan senjata dulu jangan diganggung kasihan orang kristen lagi banyak masalah dia ternyata enggak justru saatnya dia lagi gencar-gencarnya menyerang kita tanpa ampun sampai tertunduk berlutut hancur dan berantakan dan pertama-tama yang dia buat dia akan meragukan kita akan kuasa Allah dan yang kedua dia akan membawa kita terpisah dari Allah melalui keadaan dan wabah penderitaan yang sedang kita alami sekarang ini lupa pendeta bukanlah firmatos orang yang percaya Bapak Amos Hosea pernah mengajar mengapa iblis masih dapat mempengaruhi orang-orang yang percaya yang pertama adalah orang percaya yang sengaja berhubungan langsung dengan kuasa kegelapan 1 Korintus 2 Korintus 10 20 dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat Eric Unarto dalam bukunya kuasa kegelapan terbitan YPI kawanan kecil menulis sebab mengapa orang Kristen sampai terlibat dengan kuasa kegelapan pertama tidak mengenal kitab suci kedua berambisi dengan kekayaan ketiga berambisi dengan kekuasaan ada perkawinan campuran ada ketakutan keputus asaan dan kerasa keinginan tahuan yang luar biasa kedua mengapa iblis masih bisa mempengaruhi orang yang percaya karena orang percaya masih menyimpan amarah Efesos 4 ayat 26 dan 27 apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis bahkan di dalam kisah Saul dalam 1 Samuel 18 9 10 dikatakan sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud keesokan harinya roh jahat Tony Daud dalam bukunya Dunia Santet pernah mengatakan memberikan saksian berdasarkan pengalamannya bahwa orang yang suka tertawa humoris dan rumah tangganya harmonis tidak mempaham kena santai tingkat dasar jadi hari ini Bapak Ibu Iblis bisa menggunakan segala macam cara di situasi sulit WF hari ini jangan dipikir rumah tangga tambah harmonis banyak juga yang harmonis bisa juga kita bertemu tiap hari tambah kepingin nyamuk tambah kepingin cakar jadi kalau Anda sudah mulai begini ingat Iblis mau memanfaatkan ganti sabar sabar coba lihat kanan kirinya di rumah istrinya bilang kamu bukan musuh yang sebenarnya lihat anak-anaknya panggil bilang kamu bukan musuh yang sebenarnya kalau mau marah as sudah mau nunjuk tarik sabar gak jadi berkuasa Iblis apalagi kenapa orang percaya masih bisa dipengaruhi oleh Iblis yang ketiga adalah orang percaya yang hidupnya berorientasi pada materi ingat kisah Yudas dalam Lukas 22 E3 maka masuklah Iblis ke dalam Yudas karena dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak kesaksian Mukendi ini baca bukunya bagus sekali seorang penguja Lucifer bahwa salah satu metode untuk menguasai orang dengan roh-roh jahat adalah melalui uang dalam bukunya direbut dari cengkraman Iblis apalagi karena orang percaya yang tertipu oleh tipu muslihat Iblis Efesos 6 A11 B supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis Jonathan D. James dalam bukunya Gerakan Penipuan di Akhir Zaman terbitan lembaga literatur baptis menulis bahwa penipuan Iblis di Akhir Zaman adalah melalui gerakan zaman baru yaitu New Age Movement apalagi Iblis masih bisa mempengaruhi orang percaya orang percaya yang sedang diuji Tuhan 2 Korintus 12 A7 yaitu seorang utusan Iblis untuk mengocoh aku hari ini gereja harus sadar gereja harus bangkit gereja harus mengangkat kembali panji-panji dan berkata Allah kemenanganku Tuhan panji-panciku artinya untuk menyadari bahwa musuh kita bukan corona musuh kita bukan penderitaan musuh kita adalah entitas spiritual wasa setan Iblis yang bisa memakai semuanya itu untuk memusnahkan kita yang artinya menjauh dan terpisah dari Allah setelah kita mengetahui musuh kita yang asli seperti apa penting sekali bagaimana cara kita untuk mendapatkan kemenangan yang kedua yang terakhir adalah harus berperang kepingin dapat kemenangan sudah tahu musuhnya ngapain ya berperang ya harus dilawan dengan cara memandang kepada kristus setelah musuh diketahui harus berperang namun jangan lupa sekalipun dia masih berbahaya sekalipun dengan tipu musliat dan kelicikannya tetapi firman Tuhan berkata dia sudah dikalahkan peperangan kita bukanlah peperangan yang tidak ada ujung pangkalnya peperangan kita melawan kuasa kegelapan adalah peperangan yang ujungnya pasti menang berperang ya harus tetap berperang tetapi berperang dengan penuh kemenangan peperangan yang pasti menang ternyata juga mengisi narasi cerita ini dari awal sampai akhirnya mari kita baca dalam keluaran 17 ayat yang ke-9 dikatakan di sana Musa berkata kepada Yosua pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku perhatikan di ayat ini ada tiga elemen penting yang perlu kita ketahui yang pertama ada kata besok yang kedua ada kata tongkat yang ketiga ada kata bukit besok apa besok pada waktu itu memberikan makna yang luar biasa kuatnya beda besok dengan hari ini maknanya lebih negatif taris mandi tar mandi sok tar sok besok negatif tapi besok pada waktu itu luar biasa kekuatannya jadi narasi ini ketika dimulai kata besok ini gak sembarangan bukan hanya memberi kekuatan tetapi memberikan makna teologi yang sangat dalam sekali apa itu kalau contohnya seperti ini kalau kita hari-hari ini mendengar kata merdeka atau mati ingatnya kita ya buku pelajaran PSPB sejarah perjuangan bangsa tetapi pada waktu itu zamannya situasi perang bambu runcing kalau mereka dengar ada mati itu barangnya mendidih kempur jadi kata besok kalau kita baca biasa karena waktunya kita tapi besok pada waktu itu itu spiritnya luar biasa kenapa ketika di titik ini besok artinya orang-orang saya tahu ingat flashback setiap kali Musa ngomong besok itu selalu berdampingan dengan tulah yang akan diberikan oleh Allah kepada umat Israel besok aku akan menghukum Mesir besok aku akan menulahi Mesir besok aku akan menyatakan kuasaku jadi ketika besok ini muncul memberikan makna dalam semua kitab keluaran besok mewakili waktu jadi sekalipun berperang pesan kemenangan sangat kuat artinya mereka harus berperang besok pasti menang apalagi tongkat tongkat juga sama tongkat melekat dengan kata besok kata peristiwa tongkat identik dengan wabah kutukan yang ditimpakan untuk orang Mesir jadi ketika tongkat itu muncul juga diartikan dalam narasi ini bahwa tongkat menerima penghukuman dari Allah buat musuh-musuh Israel jadi sekali lagi pesan kemenangannya sangat kuat besok dan tongkat apalagi bukit dalam dua bab berikutnya kita akan melihat ternyata musuh berdiri di puncak bukit yang lain disinai untuk apa bukan untuk mengangkat tongkat peperangan tetapi untuk menerima hukum taurat perjanjian Allah Allah mengikatkan dirinya dengan umatnya artinya ketika musuh berdiri di atas bukit tongkat peperangan memberikan gambaran bahwa akan menuju puncak kelimaknya perjumpaan Allah dengan umatnya Israel jadi peperangan ini mempersiapkan umat Israel untuk perjumpaannya dengan Allah artinya kalau umatnya dipilih untuk berjumpa dengan dia siapa yang akan menghalangi siapa yang akan mengalahkan pasti menang pasti menang spirit itu yang diterima oleh orang Israel besok tongkat dan bukit haleluya jadi setelah itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bukan hanya memberikan kepastian kemenangan pada saat itu tetapi narasi ini juga memberikan kepastian kemenangan untuk peperangan Israel berikutnya dan seterusnya dimana ini kita akan lihat keluaran 17 ayat 14 sampai 19 perhatikan yang sudah baca tadi ada kata tuliskanlah yang kedua sebagai tanda peringatan kemudian mendirikan sebuah mesbah dan kemudian Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun apa artinya ada dua hal yang harus kita pelajari disini yang pertama kata tuliskanlah yang kedua adalah kata mesbah tuliskanlah berarti peringatan artinya dalam terjemahan lain dikatakan sesuatu untuk diingat dalam bahasa ibraninya namanya zikarun artinya memorial sesuatu untuk diingat generasi-generasi mendatang untuk pengingat tindakan Allah di masa lalu artinya akan ada sesuatu yang diingatkan untuk generasi berikutnya kalau generasi berikutnya ada artinya pemeliharaan Allah ada kalau pemeliharaan Allah ada artinya Allah akan terus memimpin kepeperangan peperangan peperangan dan pasti mereka menang begitu juga dengan kata atas mesbah ini Tuhan adalah panji-panjiku Allah melawan Amalek turun temurun jadi pemerangan dengan Amalek masih belum selesai ternyata Tuhan akan terus berperang dengan Amalek membuka kedok musuh yang sesungguhnya sampai kepada puncaknya yaitu kemenangan yang sesungguhnya yaitu kematian Kristus di kayu salib bagi kita demi keselamatan untuk menebus dosa-dosa kita dan hal ini ditunjukkan bahwa kalau kemenangan puncaknya adalah kematian Kristus apa buktinya Pak Pendeta ini buktinya di dalam Kolosi 2 15 ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka ketika saya membaca narasi ini kemarin siang saya meneteskan air mata pertama kalinya dalam hidup saya saya membaca perjanjian lama saya menangis selama ini kita melihat sosok Allah Bapak itu sebagai Allah yang kejam suka menghardik memusnahkan namun ketika saya membaca narasi ini saya melihat pribadi saya ada di sana roh kudus mengatakan kepada saya nak kamu lihat betapa geramnya saya dengan musuh-musuh saya melenyapkan mereka semua dalam satu kerangka supaya menjaga rencana saya terus terjadi dan tergenapi sampai puncaknya adalah kematian Kristus di kayu salib dan tujuannya ternyata untuk menebus manusia semuanya dan akhirnya itu saya terima hari ini ternyata nama saya ada di peperangan narasi Amalek dengan Israel demi untuk menyelamatkan saya sampai Tuhan bela-belain seperti itu saya ngomong Bapak yang saya lihat justru akhirnya bukan lagi Allah yang galak saya melihat narasi pesan Allah yang berbelas kasihan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa keselamatan dalam hidupnya Haleluya jadi ketika kita ngomong Allah adalah panci-panciku kita sudah gak perlu lagi melihat mesbah yang didirikan oleh Musa kita melihat mesbah-mesbah masih bermunculan setelah itu tapi setelah zaman Kristus pernah gak kita mendengar kata mesbah batu-batu dikumpulkan dalam perjanjian baru kenapa berhenti karena mesbahnya sudah selesai ada penanda terakhir yang paling kuat yaitu kubur yang kosong dan gua yang terguling jadi sekarang kalau kita berat dalam kehidupan ini kita akan berkata Tuhan panci-panci kemenanganku kita gak perlu lihat mesbahnya Musa kita lihat Kristus di kayu salib itu akan memberikan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus musuh yang menyerang kita sangat brutal licik dan penuh dengan tipu daya tidak mengenal lelah tidak hanti setiap hari sepanjang hidup kita bahkan situasi-situasi hari ini mereka memanfaatkan masa-masa sulit sekarang ini ketika kita gak punya uang habiskan uang kamu itu ada dukun ya kan bisa itu bisa maling itu bisa mencuri dia akan serang itu musuh kita yang sesungguhnya berat sulit kita kehabisan energi hari-hari ini tetapi pesan firman Tuhan tadi mengatakan sama kita sesulit-sulitnya seberat-seberatnya masalah hidup kita peperangan medan tempur yang sedang kita alami apakah artinya semua kesulitan itu kalau ujungnya kita pasti menang apa artinya penderitaan ini kalau ujungnya kita akan sampai ke rumah Bapak apa artinya kesulitan dan pertempuran yang hebat dan mengurus energi kita kalau sampai saya bisa pulang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sang penebus dan kekasih jiwa saya seorang hamba Tuhan teolik menulis lagu dokter James Gray menuangkan hal ini dengan indah dalam syair lagunya dia ngomong siapa yang akan mempermasalahkan sebuah perjalanan bila ternyata jalan tersebut membawa kita sampai ke rumah saya pernah berbulan maju sama istri saya ke Bali pesawat yang mewah dari Bali ke Jakarta pulangnya ini habis seneng-seneng di pantai teriak-teriak teriak angin berenang nyebur pulangnya mencegam sekali itu turbulensi berkali-kali seumur hidup saya ini naik pesawat akhirnya baca Alkitab mulai berdoa dengan sungguh-sungguh pegangan dengan istri saya kemetram saya bilang sama istri saya kamu masih percaya Tuhan Yesus kan siapa tahu siapa tahu masih yakin kan masih emang kenapa kalau gak yakin ada buku doa di pesawat semua agama ada baca semua goncang wow sulit takut tapi saya akhirnya sampai di Jakarta daripada mewah seneng-seneng ternyata nyebur gak selamat buat apa seneng-seneng luar biasa ternyata gak selamat makanya dulu ada angkutan zaman dulu dua ribu minta selamat kalau naik sesuatu sebrot apa harusnya susah apapun yang penting kita sampai di rumah haleluya sesulit apapun masalah hidup kita hari-hari ini semangat perangan kita tidak akan berhenti sampai disini ada kepastian kemenangan batu yang terguling dan salib kebangkitan Kristus memberikan energi yang luar biasa buat kita semua supaya kita terus maju dalam pertempuran ini jaminan kemenangan itu memampukan kita semua untuk terus melangkah menghadapi semua tantangan dan perjuangan di sepanjang perjalanan hidup kita sehingga Roma 8 ayat 18 berkata sebab aku yakin bahwa penderitaan yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita haleluya Tuhan Yesus berkati kita semua belum selesai pasti ada satu lagi mesbah yang didirikan oleh Musa ternyata bukan hanya sebagai simbol kemenangan tetapi sebagai simbol adanya kehadiran dari sang pemberi kemenangan itu sendiri akan ada banyak batu-batu di dalam kehidupan kita sebagai penanda dan kita akan bisa berkata seperti Samuel berkata Ebenezer Allah masih bersama kita sesulit apapun penderitaan yang kita alami hari-hari ini mungkin pilu getir dan segala semangat firman Tuhan hari ini bukan hanya memberikan motivasi kekuatan kita untuk bertahan dalam penderitaan tetapi lebih jauh daripada itu dalam tikungan-tikungan tajam seterjal apapun hidup kita kita sanggup berkata saya masih melihat Tuhan di sana bersama dengan saya selamat menikmati selamat menikmati